Well, 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 welcome back di Youtube channelnya Rilev Barber Shop Zogja Dan tentunya kali ini masih bersama gue Bagus Rilev Yang akan berbagi tutorial sedikit mengenai potong rambut dan pastinya tentang fade ya Dan pada kesempatan ini sudah bersama gue tentunya customer royale tercinta gue ya Jangan cinta-cintaan hati-hati laki sama laki ya kan guys Bahaya kan Beliau sudah potong sama gue udah beberapa tahun sekitar 4 tahun Dan disini langsung saja kita hajar Kita parting dulu Kemudian kita bakal bikin baseline Dan tentunya gue pakai guard nomor 2 dan di open guys tentunya Jangan lupa pokoknya buat teman-teman yang sudah menyimak konten apa channel ini Diharapkan segera menklik tombol subscribe dan boleh silahkan mau komen Delek, baik, buruk, hebat, terserah yang penting konten ini gak akan bakal berkembang tanpa dukungan dari teman-teman ya guys ya Dan langsung saja kita hajar habis-habisan kita bikin baseline Ya kan Sampai kanan, di kanan, kiri, kiri, di kanan Pokoknya gosok, 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 gosok Sampai halus Dan tentunya Sangat hati-hati sekali ya guys Jangan terlalu terburu-buru juga ya kan Di konten ini gue gak akan terlalu menampilkan bagian atas Jadi gue cukup fokus pada bagian samping aja Langsung kita bikin guideline lagi Ya menggunakan trimmer Langsung saja kita sikat ya kan Teknik yang gue gunakan ya itu sama ya kan Sama seperti biasa Karena gue selalu konsisten dengan apa yang sudah gue kerjakan Dan pastinya gue juga masih belajar Dan si customer ini agak sedikit nyebelin guys Lihat itu bibirnya goyang-goyang terus Makan permen karet Agak sialan ini aneh ya Gak apa-apa Tapi mereka adalah raja buat kita Jadi ya kita harus menghormatinya juga ya kan Bodo amat Yang penting potongannya bagus Dan kameranya sedikit jelek Mohon maaf Jangan dibully ya Saya masih belajar Oke 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 Tuh 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 Kampret memang kameramannya ini Langsung saja bikin guideline memutar ya kan Kita semakan Kalau misalkan bagian kiri 4 jari Bagian kanan juga kasih 4 jari juga Disini gue bakal bikin medium fade ya kan Karena bagian sampingnya ini jaraknya gak terlalu panjang ya Bagian sampingnya si kepala ini Jadi gue bikin medium fade saja Untuk bikin guideline ya Gue pasin di bener-bener atas telinga Ya Langsung kita Saver sampai bersih ya Dan jangan sisakan Apalagi sisa mantan Jangan sampai ya guys ya Itu karena Sangat mengganggu ya guys ya Oke Bersihkan bagian bawah yang sudah kita Bersihkan pakai trimmer tadi Lalu kita bersihkan kembali Menggunakan shiver Agar lebih mulus 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 Kayak pahanya siapa ya Paha siapa ya Langsung Kalau sudah selesai Kita bikin Line lagi Menggunakan Zero open ya kan Kita kasih jarak sekitar 1 cm ya Mengikuti ya Nanti ya Pelan-pelan saja Gak usah terlalu terburu-buru Agar hasilnya juga maksimal Dan ini Oh buat teman-teman Gue Makalan ngasih tau Clipper yang gue pakai ini adalah Kemi Timbalat 2600 Ya Dan agak sedikit gue custom Di bagian blade yang paling bawahnya Itu blade yang besar itu Gue kasih blade magic clip Dan tentunya Bakalan enak banget Untuk kecepatan tersebut Si clipper ini Cukup lumayan lah ya Dengan budget yang sekian Ya kan Ya lumayan lah Untuk budget sekian Tapi Mendapatkan karya yang luar biasa ya Cukup Cukup Paten buat saya ya kan Oke Sampai habis Jangan lupa di skip Jika video ini bermanfaat Jangan lupa di share Buat teman-teman Agar lebih bermanfaat lagi Karena kita Sedikit berbagi ilmu Yang gak seberapa ini Semoga Berkah ya guys ya Oke Dan langsung saja Kita bakal hilangkan lainnya Gini Gue pake Zero close ya guys Ini cukup mudah Karena Dari awal udah gue setting Pengaturannya itu Di bagian sebelah kirinya itu Gue agak sedikit majuin Jadi lebih mudah untuk menghilangkan Lainnya Oh ini Tangan gue cepet banget ya Sumpah Tuh 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 Cepet banget Tuh 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 Cepet banget Oke Dikejar maling Oke Malingnya dikejar Sorry 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 Ini gue menggunakan Guard nomor 1 Di open Jangan lupa kita Pake modasi stroke Jadi Mengarah keluar Agar timbul gradasi Jangan ditekan terlalu Kedalam Karena akan menimbulkan line lagi Dan itu sangat susah Oke Sangat hati-hati Ini Kepala tersebut Agak sedikit Susah Bagian belakangnya Sedik Sampai belipat ngomong Kak Popo Oke next Bagian samping juga Gue masih menggunakan Guard yang sama Ya itu tuh Guard nomor 1 Ya kan Itu Kameranya sedikit Ngebur Agak sedikit ngeselin Ya guys ya Tapi gapapa Demi Demi konten Ini Demi Pemirsa juga ya kan Gue bakalan ngebut Bikin konten Ya kan Tentunya Buat temen-temen Yang pengen request Gue bikin-bikin potongan apa Langsung saja Jangan lupa Jangan sungkan Komen di bawah ini Ya kan Betul gak Ya betul sekali Dan Sekarang Gue sudah Menghaluskan Pake nomor 1 Tadi Dan giliran sekarang Untuk menghaluskan lagi Pake nomor setengah Itu gue bikin Close Untuk menghilangkan line-line Yang masih tersisa Menghilangkan mantan-mantan Bekas mantan Oh sorry Bukan mantan Bekas line yang masih tersisa Kita hilangkan Pelan-pelan Demi pelan-pelan Yang penting jadi Oke guys Terus Tekunin apa Sudah kalian Capai Tetap semangat Begitulah Buat teman-teman Buat teman-teman semua Bikin fade itu Adalah tentang Pola Jadi konsisten aja Pada polanya Kalau Kalian pernah nonton Di video-video gue Sebelumnya Gue pernah Menggunakan Tanpa guard Maaf Gue pernah Bikin potongan Menggunakan Clipper Super taper Yang tanpa guard Itu yang sangat Hati-hati Dan itu Tidak bisa digunakan Di setiap kepala Karena rambut Kepala Dan Ya Dan Sampai sejak Ini sudah timbul Beberapa gradasi Yang cukup Lumayan baik Udah kayak Komentator Bula aja Gue nih Guys Jangan lupa Gue gak bakal Capek-capek Buat ngingetin Jangan lupa Tekan tombol Subscribe Jangan lupa Klik loncengnya Juga Jangan lupa Like Dan share Nya juga Guys Agar channel ini Memakin berkembang Tentunya Dengan dukungan Dari kalian Channel ini Akan terus Memlejut Pesat Semoga berkah Dan Kita lihat Sudah tercipta Gradasi Demi sedikit Kita tinggal Menghilangkan Antara pertemuan Zero Dan nomor satu Tadi Menggunakan Guard nomor setengah Itu gue Dibikin langsung Close Untuk settingan sendiri Terserah Buat kalian Teman-teman Yang menggunakan Clipper Apa Yang penting Kalian Nyaman Menggunakannya Dan Enak Dan Yang pasti Harus Mantap Luar biasa Tuh Lihat bagian Belakangnya Kepalanya Ada Kentos Kalian Tau Kentos Nah Ini yang Lagi gue Gosok Ada Kentos Kentos Itu akan Menimbulkan Bencana 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 yang Sangat Dasyat Karena Bakal Ngulangin Lagi Gue Bikin Lainnya Fokusnya Itu Jangan Bikin Lain 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 Terus Kita Harus Agak Sedikit Mengambang Mode Sistrok Biar Tercita Gradasi Yang Sangat Luar biasa Guys Itu Halus Piston Cuman Pakai Kimin 2600 Itu Udah Mantap Jiwa Dan Gue Sedikit Kasih Ini Apa Super Mini Ya Biar Nggak Terlihat Murah Murah Betul Nggak Bukan Karena Gue Banyak Sebenarnya Tuk Clipper Cuman Nggak Mau Sombong Nampak Ini Pakai Murah Kenapa Buat Teman Teman Sering Banget Ngeluh Alat Alat Gue Murah Dan Ini Gue Sudah Membuktikan Bahwa Alat Murah Itu Tidak Mengalahkan Kita Untuk Berkarya Guys Disini Gue Sudah Memudahkan COC Clipper Overcome Dan Pakai Ini Apa Namanya Sisir Susah Banget Nyebut Sisir Itu Yang Kecil Aja Jadi Seadanya Nggak Apa Yang Mending Kita Bikin Karya Yang Leng Bakal Luar Biasa Tentunya Semangat Terus Buat Teman Teman Semua Berjuang Kita Berjuang Sebagai Tukang Cukur Untuk Menaikan Tata Harta Martabat Kita Sebagai Seorang Tukang Cukur Merdeka Oke Guys Dan Sedikit Menyebalkan Sekali Kameranya Ngeblur 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 Tapi Nggak Apa Yang Mending Gue Berkarya Betul Nggak Betul Sekali Dan Sampai Sejauh Ini Gue Bakal Menggunakan Tining Scissor Untuk Lebih Menghaluskan Bagian Bagian Yang Masih Terlihat Tebal Nah Disini Fungsinya Tining Scissor Untuk Bikin Lebih Ngeblur Kalian Bisa Pakai Tining Scissor Bisa Pakai Gunting Biasa Juga Bisa Oke Let's Oke Itu Sudah Nampak Ngeblur Ini Ngeblur Sekali Guys Lihat Bayangkan Ngeblur Sangat Ngeblur Kameranya Bah Emosi Kali Gue Bikin Rasa Rasa Nya Nggak Apalah Ya Itu Sudah Sedikit Ngeblur Rupanya Ternyata Kameranya Ah Gimana Nih Nggak Apalah Itu Sudah Agak Sedikit Detail Dan Kita Tapi Kan Dikit Demi Dikit Yang Bagian Bagian Yang Sekiranya Masih Agak Menumpuk Ya Kan Itu Kalau Gue Sebut Blank Spot Ya Terserah Kalian Mau Ngebut Apa Ya Kan Yang Menting Detail Aja Dan Disini Gue Udah Mencapai Garis Akhir Kayak Udah Finish Aja Main Balapan Motor Cross Ya Kan Gue Bikin Outline Dulu Ya Kan Menggunakan Trimmer Kimi Tentunya Andalan Aing Trimmer Kimi Trimmer Murah Tapi Kualitas Jangan Diragukan Lagi Ini Guys Murah Sekali Kalian Bisa Dapatkan Di Toko Online Terdekat Kalau Nggak Bisa Dibeli Di Tokonya Mang Jamal Kalau Nggak Tau Mang Jamal Komentar Di Bawah Oke Guys Gue Bakal Sedikit Merapikan Lagi Bagian Bagian Yang Masih Sekiranya Agak Nggak Enak Dipandang Mata Nggak Enak Dipandang Masa Depan Lah Tuh Pakai Di Ambang Ambang Oh Dan Ini Ternyata Hasilnya Oh Ternyata Men Ini Hasilnya Potongan Hasil 60.000 60k Guys Ini Magel Luar Biasa Guys Dan Sampai Disini Ya Kan Buat Teman Teman Jangan Lupa Subscribe Ya Kan Subscribe Gue Nggak Bakal Bakal Capek Buat Ngingetin Subscribe Guys Dan See you Next Time Ya Kan